Pemirsa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat koordinasi membahas akselerasi revolusi industri 4.0 berbasis produk kelautan dan perikanan. PDI Perjuangan konsisten menggerakkan seluruh bidang kepartaian termasuk karya dari bidang kemaritiman. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama para nelayan optimistis poros maritim Indonesia dijabarkan secara rinci. Hal itu guna menunjang kepentingan kesejahteraan para nelayan di Indonesia. Sebagai langkah konkret, PDI Perjuangan melibat sertakan sejumlah bupati kawasan pesisir untuk meningkatkan budi daya laut melalui program-program khusus. PDI Perjuangan konsisten untuk menggerakkan seluruh elemen kepartaian termasuk bagaimana karya dari bidang naritim yang selama ini terus bersama dengan para nelayan dengan keyakinan bahwa poros maritim Indonesia harus dijabarkan secara konkret yang membawa manfaat bagi kesejahteraan alayan itu. Kami membuat beberapa langkah-langkah konkret dengan melibatkan bupati di kawasan pesisir untuk meningkatkan budi daya laut dan berbagai pelatihan. Misalnya di Sorong itu kami sudah mengembangkan program-program khusus. Dengan program-program percontahan ini kami harapkan dapat menjadi inisiasi bagi langkah-langkah yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh terhadap peningkatan kemampuan produksi para nelayan kita termasuk di dalam budi daya kelautan itu. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto berharap program khusus yang melibatkan sejumlah kepala daerah itu dapat menjadi inisiasi pihak terkait lainnya untuk dapat mengambil langkah yang lebih besar dalam peningkatan produksi para nelayan termasuk dalam bidang budi daya kelautan. Dalam rapat koordinasi itu juga dihadiri Ketua DPP PDIP bidang kemaritiman, Rohmin Dahuri, serta sejumlah kepala daerah dan sejumlah calon legislatif PDIP tingkat kabupaten dan provinsi. Anggit Hermawati, Kartika, Berita 1, Jakarta